Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ya, itulah pertanyaan Karena seandainya kita flashback ke masa lalu Dimana lihat ini guys saat mereka berdua ya Bersama-sama Bersama atau halilintar Mereka adalah sahabat guys Dimana putra Seregar begitu membanggakan Bilar Bersahabat dengan baik Dan selalu ya memberikan saran yang terbaik demi sahabatnya Untuk teslar tentunya guys Namun kenyataannya setelah kini Hengkangnya Atlin dan bergabungnya Atlin Rambi Ke kubu PS Store PS Glomen Putra Seregar dalam hal ini Kini hubungan tersebut seakan-akan Sudah semakin menjauh hubungan tersebut Sepertinya sudah tak semesra dulu lagi Ya, kita tidak tahu Apakah karena hengkangnya Pindahnya Atlin menjadi bagian dari PS Glomen dan PS Store Atau karena ada hal lain yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata Tentu hal itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian guys Kalau kalian tahu kira-kira tentang apa silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar Tentu hal itu kenapa kita selalu bahas Karena yang namanya sahabat Masa sih seperti itu Bagaimana kalau kalian jadi bila Dan bagaimana rasanya dicuekin oleh seorang sahabat Tentu kita mendoakan yang terbaik Terutama pada Leslar Semoga dengan hal ini menambah banyak pundi-pundi resekinya Sehingga terus mengalir Yang namanya reseki bagi Leslar Nantinya dan menjadi berkah bagi BBL Itulah harapan kita Biarlah yang hengkang Tetaplah hengkang Seperti yang pernah disampaikan oleh Bilar Buah yang busuk akan jatuh juga Walaupun masih kecil dia akan jatuh ya Semoga ya apapun yang tidak baik bagi Leslar Akan jatuh dengan sendirinya Akan hengkang dengan sendirinya Dan kini akan mendapatkan yang solid dan baik Yang tentu akan ikut membangun Leslar ke depannya Menjadi next run entertainment Tentu itulah harapan Rizky Bilar Sama dengan idolanya Ya berharap yang terbaik bagi masa depan putranya Dan dirinya serta istrinya Tentu adalah keluarga Pikir Leslar Itulah harapan dan doa Semoga kita juga yang nonton dan menyaksikan Hal ini semuanya bisa diberikan keberkahan Kemamatan reseki dan selalu Diberikan kesehatan di tengah pancaroba Seperti sekarang ini guys Itulah harapan dan doa Kita sekalian hal-hal lain yang belum kita sampaikan Silahkan kalian kasih komentar Bagaimana menurut kalian terkait hal tersebut Dan bagaimana menurut kalian terkait Valentin Dan Rizky Bilar tak merayakannya Karena tentunya Rizky Bilar sudah menjadikan Tiap hari adalah hari kasih sayangnya Dengan istri tercintanya Ia Milesti Kejora Ya semoga yang hengkang Seperti Adeline Rambe dan Fadi Dia juga diberikan pencerahan Dan tentu dia Tak akan menyesal ya Semoga tidak akan menyesal Meninggalkan tim yang baik Dan tentunya Meninggalkan Rizky Bilar Yang so banyak orang menganggap Mereka itu adalah Sebagai kutu loncat Ataupun menganggap mereka menjadikan Bilar Adalah sebagai batu loncatan Ya itulah kemar-kemar terbaru terkait Di momen Valentin kali ini yang mana Yang namanya Adeline Rambe Membagikan momen ya Valentin setiap hari katanya Bersama sang istri Tak tahu dia mau kemana Sedangkan Lester sendiri disibukkan dengan pekerjaannya Apalagi dari kemarin malam hingga semalam Ia mendapatkan ya kiswat Ya banyak nominasi Oke Bagaimana kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuangan Mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye 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 Terima kasih telah menonton